Keluarga ini terlihat bahagia banget guys Tapi si ayah suka sakit perut tiba-tiba Si anak pun bingung nih Kenapa setiap ayahnya sakit perut Dia selalu dibawa ke ruang bawah tanah Dan setelah itu si ayah langsung sembuh tuh Besoknya mereka main bola bareng di halaman rumahnya Dan lagi-lagi perut ayahnya itu jadi sakit lagi Karena penasaran Jadi si anak pun diam-diam mengikuti ibunya ke ruang bawah tanah Dan ketika sampai disana Dia kaget banget guys Ternyata ayahnya itu robot bukan manusia Dan akhirnya sekarang dia tau nih Ternyata dia dan ayahnya itu adalah robot ciptaan ibunya Sebagai keluarga buatan Dan dia pun jadi sedih banget guys Anak ini menemukan tali yang menggantung guys Dan saat itu ada orang lain yang menarik tali tersebut Dan seketika koin-koin pada berjatuhan tuh Tapi pas anak ini narik Eh yang jatuh malah ikan busuk Dan ketika ditarik orang lain Yang jatuh malah koin emas guys Dia coba lagi nih Tapi malah kejatuhan besi yang berat itu Dan lagi-lagi ketika orang lain narik Dapetnya itu koin emas terus Dia langsung mikir harus pindah tempat Buat bisa dapetin koin tersebut Tapi tetap aja guys Setiap dia menariknya Yang keluar bukan koin emas Jadi dia tarik terus-terusan tuh talinya Sampai-sampai pas dia dapet koin emas Eh malah kelewat Dia tarik lagi nih talinya Eh talinya malah hilang Dan dia malah terjatuh guys Tapi ternyata dia terjatuh Ditumpukan emas gini Auto jadi sultan deh Nenek ini maunya berang sambil bawa karung Tapi dia kesusahan tuh guys Karena mobilnya gak ada yang mau berhenti Akhirnya dia dibantuin tuh Sama si pengatur jalan Jadi si nenek ini bisa lewat deh Pas ngantri bis pun Si nenek disuruh naik duluan tuh Setelah turun bis Si nenek masih harus jalan Untuk sampai ke rumahnya Beruntung ada cowok baik yang lewat nih Dia genong si nenek Sampai di depan rumahnya Dan akhirnya nenek pun selamat Sampai rumah guys Tapi sebenarnya Nenek itu bukan sembarang nenek Ternyata karung yang dia bawa itu Berisi uang yang banyak Ternyata dia habis ngerampok guys Aduh kukira cupu Ternyata suhu Ayah dan anak ini deket banget Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama Tapi suatu hari Anaknya itu jatuh sakit Dan sehingga koma gini Sudah berbulan-bulan Si anak belum juga sadar guys Si ayah selalu ada di samping anaknya Dia pun nyalain kotak musik Kesayangan anaknya Dan setiap ngedenger kotak musik itu Tubuh anak ini sedikit merespon tuh Dan ternyata di alam bawah sadar Si anak lagi nyari-nyari sumber musiknya Dia pengen kembali dan bertemu sang ayah Setiap hari kotak musik itu selalu dinyalain tuh Si ayah bener-bener berharap Anaknya ini bisa segera sadar Tapi suatu hari Si ayah gak sengaja jatuhin kotak musiknya Sampai jadi rusak gini Dia sudah berusaha betulin Tapi gak bisa Karena tidak bisa mendengar musik lagi Di alam bawah sadar Si anak itu merasa ketakutan Sampai suatu hari Si ayah bersenandung Dan nyanyiin sebuah lagu Yang sama dengan kotak musik itu Si anak pun mendengar Dan berusaha mencari sumber suara tersebut Anak ini jalan terus Sampai menemukan cahaya terang Dan dia berlari kesana Dan ternyata itu membuat dia jadi sadar Dan bisa bersama lagi dengan ayahnya guys